sudahi proses pengisian freon oke bagaimana caranya flushing dan isi freon bagaimana cara flushing bagaimana caranya isi freon silahkan teman teman diperhatikan ini teman teman sebelum flushing anda putuskan dahulu putuskan dahulu pipa isap yang dari evap ini pipa pengisian freon nah ini kita putus dulu kita lebarin aman bang kemudian kita tinggal sambung asal solasi tembang sambungannya kita solasi seperti ini kemudian filternya kita ganti dengan yang baru nah ini kita potong ini kita tinggal lepas nah biar gak keluar ledakan kita potong disini kalau enggak gak keluar ledakan atau keluar oli mantrot-mantrot nah itu karena apa karena anginnya kecil dia anginnya kepampet dia makanya dia bisa menyebabkan keluar ledakan atau oli tapi kalau anda udah bolongin dimana aja disini boleh disini boleh atau di jalur kabuler buntunya ya boleh kayak gini nah ini ini last modifikasian di tatum ini kita plas dulu bang saya tinggal pasangan sini jadir nah ayo nih oke lanjutnya kita kita tempelkan kapiler originalnya kesini nih nah oke nah kemudian ada kasih kapiler tambahan ya kapiler ini menggunakan ukuran 0,28 nih taruh sini tent nah selipin aja disini nih jadir selamat menikmati ini udah rata ya udah rata ini kita potong nih bang nah potong nah ini dapet 1 2 3 colok colok nah ini udah aman nih selanjutnya ini anda colokin seperti ini anda sambil menyiapkan 1 botol metil seperti ini setelangnya sudah habis ya setelangnya sudah habis anda tinggal tempelkan seperti ini nah cabut colokannya 2 3 cabut jadir nah nah nanti dia akan tersedot teman-teman nih nah nih habis ya lama-lama akan tersedot habis teman-teman nih kita tunggu sampai habis total baru kita lakukan proses selanjutnya yaitu proses awang flushing atau pengurasan nah ini habis ya habis tak bersisa selanjutnya kita segel jeder segel jeder nah kemudian apa kemudian kita tinggal last coy nah ini selanjutnya apa anda tinggal buka solasi hitam yang tadi anda solasi nih jurus flushing nah nih 1 2 3 colok nah kemudian tinggal tunggu nanti disini akan keluar disini akan keluar metil-metil tadi bersamaan dengan kotoran-kotoran bersamaan dengan air-air bersamaan dengan oli-oli yang sudah tercampur di dalam sistem nah perhatikan baik-baik tahan lepas-tahan lepas nah tuh nah coba disini ini tahan apa bang jidan tahan bang tahan lepas nah tahan tahan sampai tangannya anda gak buat tahan tahan lepas nah itu udah bersih temen ya sampai yang keluar dari sini bersih baru kita sudahi proses selanjutnya apa kita tinggal sambung ini temen nih kita tinggal sambung ini sambung jeder nah sambung ini jeder ya nah kalau sudah jeder ya nek selanjutnya kita tinggal pasang barang yang namanya apa bang kita pasang barang yang namanya pentil teman-teman nih pasang disini ini kita lepas dulu bang set ini pipa aslinya nih kita akan coba lepas dengan last modifikasi kemudian detatur nah tuh lepas ya bang ya pasang untuk pentil pentil barunya ya seperti ini kita last bang 1 2 3 jeder super cepat super mantap oke matang selanjutnya apa kita lakukan proses yang namanya vakum nah oke bagaimana cara vakumnya mas andrey perhatikan pbk kamera kamera atau secara dengan puteran kata bang dukul taruh di bakum sisanya warna kuning searah jarum analiser searah dengan jarum analiser taruh di kompresor taruh di pentilnya ya selanjutnya kita tinggal colokin vakumnya colokin temen colokin vakumnya juga ya habis itu kita buka analiser sampai mentok kekiri atau berlawanan arah jarum jam ini bandung salah naruh nih harusnya naruhnya disini bang disini lepas ini pipa fresh ini pipa hisap bang naruhnya disini nah sini bang lanjutnya colokin vakum 1 2 3 colok kemudian anda buka vakumnya setelah 5 sampai 10 menit ini cukup bang kita tinggal tutup vakumnya ini diraksanakan oleh bang pais tutup vakumnya tutup kerahnya tutup nah tutup pelan-pelan sampai bentuk set udah selanjutnya temen-temen cabut colokan vakum nah habis itu selang merahnya ini yang tadinya ke vakum anda pindahkan ke prion lepas buka prionya ke kiri ya atau berlawanan arah jerum jam ke kiri lanjutnya anda tinggal buka selangnya nih pelan-pelan kita buang angin yang ada di selang merah dulu tangan ya bang nah seperti ini kita buang angin yang di selang habis itu kita buka sekali buka prionya sekali ke kiri ke kiri ke kiri ke kiri nah habis itu kita colokin kulkasnya temen-temen colok nah colokin kulkasnya habis itu kita isi sampai 10 PSI lagi turunnya bang biar dulu turun biar turun dulu buka tutup nah seperti itu terus bang sampai misinya adalah 10 PSI temen-temen ya nah tuh kita bertahan di 10 PSI jangan ditambahin lagi cukup 10 PSI kemudian kita akan tes disini nih kita akan tes disini apakah sudah ada rasa dingin nah nih disini sudah ada rasa dingin temen nih nah nih tanda bahwa masalahnya sudah beres setelah nanti bertahan di 10 PSI temen-temen tinggal lepas sininya nih dilepas ya dilepas sininya dan anda sudahi proses pengisian freon oke ini informasi buat temen-temen yang ingin tahu bengkel andre tatum dimana ini bang ketika jadi google map andre tatum